Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Karena tidak cukup uang, ayah menunggu di luar saat putrinya makan di restoran Tindakan pemilik restoran membuatnya menangis Hal yang menghangatkan hati terjadi baru-baru ini di Thailand Seorang ayah membawa putrinya yang masih kecil ke restoran hotpot untuk merayakan ulang tahunnya Tetapi karena dia tidak punya cukup uang untuk membayar makan untuk berdua Sang ayah harus membiarkan putrinya tinggal di restoran sendirian untuk makan dan dia menunggu di luar Tanpa diduga pemilik mengetahui tentang situasinya Ayah dan anak perempuan itu tidak hanya makan secara gratis Tetapi pemilik bahkan diam-diam memberikan kejutan dengan kue ulang tahun yang membuat mereka sangat bahagia Sehingga mereka terus berpelukan Dan rekaman CCTV bahkan membuat warganet meneteskan air mata Menurut gambar yang diposting oleh pemilik di akun Facebook Panumas B. Sroyitong Ayah dan anak itu pergi ke restoran hotpot di Wangchan, Thailand pada siang hari pada tanggal 19 Sang ayah memberitahu putrinya bahwa karena dia tidak punya cukup uang untuk membeli makanan untuk dua orang Dia meminta putrinya untuk tinggal di restoran sendirian untuk makan dan dia akan menunggu di luar Tanpa diduga putrinya sangat sedih setelah mendengar dan bersikeras untuk tinggal bersama ayahnya Jika tidak, dia juga tidak akan makan Kemudian mereka memutuskan untuk meninggalkan restoran Yang mengharukan adalah percakapan antara ayah dan anak perempuan itu didengar oleh karyawan wanita di sampingnya Dan memberitahu pemilik restoran Kemudian dia menghentikan ayah dan anak itu ketika akan meninggalkan restoran Mengatakan bahwa dia akan menjamu mereka untuk makan bersama Ketika ayah dan putrinya sedang makan, pemilik juga mengetahui dari obrolan bahwa itu adalah hari ulang tahun gadis itu Jadi dia memutuskan untuk memberinya kejutan dan meminta karyawan untuk diam-diam pergi ke toko terdekat untuk membeli kue Dan diam-diam menyalakan lilin selama makan dan membawanya ke mejanya Pada titik ini itu menggerakkan mereka Dimana mata saling berpelukan dan menangis Sang ayah yang terbawa suasana berkata Kalau saja ibumu ada di sini Selain terus menerus berterima kasih kepada pemilik dan staff restoran Dan atas semua yang telah mereka lakukan untuk mereka Mereka berdua saling berpelukan di pintu restoran dan duduk sebentar setelah meninggalkan restoran Dan wajah mereka terus menunjukkan kebahagiaan Setelah ayah dan anak itu kenyang, mereka berpelukan dengan gembira di pintu restoran Terlihat sangat bahagia dan puas Setelah video itu diekspos, itu menarik ratusan ribu netizen untuk menyukainya dalam waktu singkat Dan banyak orang bahkan mengirim pesan pribadi ke pemilik Mengungkapkan keinginan mereka untuk memberikan bantuan kepada ayah dan anak perempuannya Tetapi pemilik mengungkapkan bahwa dia meninggalkan informasi kontak ayah itu Tetapi mereka dengan sopan menolak bantuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih